Intro Anak muda itu punya potensi luar biasa Bermimpi jangan pernah takut jatuh Bermimpilah walaupun hal itu mustahil Dan jangan lupa kejar mimpi itu Karena Allah pasti akan membantu kita Dari pinjaman uang itu ternyata saya semakin terkuruk Tepatnya di bulan September Itu tagihan udah sangat mencekik Uang saya gak punya uang Sama sekali Uang seribu juga saya gak punya waktu itu Cuma bisa Alhamdulillah waktu itu cuma ada beras Yang penting bisa makan hari ini Cuma waktu itu saya berjanji sama Allah Ya Allah jadikan riba ini jadi musuh besar saya Saya gak ingin kembali lagi ke riba Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rian Solahuddin Pemilik dari usaha Panglima Sablon Kota Depok Tepatnya di Kelurahan Kerukut, Kecamatan Limu Di tahun 2013 dulu Awalnya usaha ini terbentuk gitu Namun sebelum usaha Saya tuh dari kecil udah Jadi karyawan steam Karyawan steam motor Sampai dengan SMA Karena waktu itu SMA Saya berhenti karena ujian akhir nasional Coba konsentrasi lah Alhamdulillah lulus Namun setelah itu saya coba kerja Melamar kerja Dan memulai bisnis ini di 2013 Awalnya dari sekedar koleksi jersey Buat pribadi Tapi coba dikembangin jadi usaha Karena waktu itu saya Anggota remaja masjid Kebetulan pengurusnya Karena Di tiap remaja masjid punya kegiatan Kayak maulid Pekan muharam Dan yang lain-lainnya Itu kita coba nih Dari anak remaja masjid Bikin kegiatan Tanpa Minta ke DKM misalnya Nah mulailah jualan jersey Karena hobi saya hobi jersey Mulai itu kita jualan jersey Alhamdulillah keuntungan-keuntungannya Bisa bikin Kegiatan Maulid Muharram Santunan nyatim Dan sebagainya Dulu awalnya Jualannya jualan online Itu alhamdulillah Waktu jersey emang Perkembangannya lumayan Pesat ya Karena Harga mereka memang Yang tadinya Enggak Mampu dijangkau Sama orang-orang menengah Dari Bawah menengah Itu Harganya udah mulai bersaing Nah mulailah tuh Jersey Dengan Harga yang terjangkau Orang-orang pada minat akhirnya Jadi Sambil jualan jersey dulu Kita tuh Coba kembangin potensi-potensi anak muda nih Anak muda Yang tadinya Cuma Apa namanya Cuma kegiatannya Main marawis Segala macem Terus Ada beberapa emang anak muda Yang sukanya Hobi Bikin Video Foto-foto Kita Coba kembangin lah Pas di jersey ini Ternyata tuh Permintaan Customer Buat di sablon namanya Untuk sablon namanya Sablon nama Anaknya gitu Untuk hadiah-hadiah lah Itu permintaan cukup banyak Ternyata Nah dari sablon ini Alhamdulillah tuh Di 2017 Ada instansi Yang bikin pelatihan sablon Ternyata Kita coba nih Kita ikutin pelatihannya Nah setelah itu Karena pelatihan memang ada praktek ya Praktek Kita praktekin coba Kita beli alatnya Kita coba mulai sablon Sablon kaos Dan Alhamdulillah Sampai sekarang ini masih bertahan Kalau pencapaian Alhamdulillah Kita udah bisa masuk Yang tadinya itu hanya sebatas mimpi Kita udah bisa masuk ke Kerjasama sama BUMN Terus BUMD juga udah bisa masuk Kerjasama dan PT-PT lain lah Awalnya itu hanya sebuah mimpi Karena temen itu Pernah Cerita Oh gue udah masuk nih ke Apa namanya tuh Ke Kementerian Udah bisa cover ke Kementerian Saya mimpi Masa Gue gak bisa sih gitu ya Masa gue Cuma sampai sini aja gitu Tapi ternyata Allah membuka gitu Jadi Jangan Pernah batasi mimpi kita Sebenernya Mimpi kita itu Kalau bisa yang Hal-hal yang mustahil kita dapet Ternyata Alhamdulillah Allah tuh dengan kepercayaan itu Allah membuka jalannya ternyata Alhamdulillah BUMN udah kita pegang BUMD Ada beberapa yang baru Berjalan Dan omsetnya itu ternyata Diluar dugaan Omset di bulan September ini 135 juta Kalau gak salah Kemarin Cuma di bulan ini Di bulan Oktober Baru sekitar 50 jutaan Cuma profitnya memang Alhamdulillah Gak beda jauh Ternyata Yang utama Disini ada kaos Sablon kaos Alhamdulillah juga Kita Pernah beberapa kali Dapat Dikasih kepercayaan Buat Pegang brand Salah satunya Saskia Gothic Alhamdulillah kita udah pernah dikasih kepercayaan Dua kali waktu itu di order Kalau dari pahalian kaos Terus kita juga bisa Cetak tas Cetak ID card Terus tali lanyat Apalagi undangan Buku Yassin Ya semacam merchandise gitu lah Untuk pelengkapan event-event Strategi pemasaran kita Kita coba buka di marketplace Awalnya Dari Tokopedia Shopee Bukalapak Yang lagi booming banget Sekarang tiktok nih Itu Alhamdulillah Dari beberapa Konten yang kita kirim ke tiktok Itu bisa Bisa menarik daya Beli masyarakat gitu Pesanan makin banyak Terlebih Satu poin yang Kita tekenkan Sama Tim Pemasaran Follow up terus Dari customer-customer kita Yang udah pernah kita beli Eh pernah beli sama kita Tanyain tentang Kabarnya Komentar Tentang statusnya aja gitu Jadi ada interaksi Sama customer Nah Berawal dari situ Ternyata Customer kita Yang tadinya Cuek sama kita Belinya cuma Sekedar Event tertentu Malah sekarang Jadi langganan kita Hampir setiap bulan itu Dia bisa order di kita Continue orderannya Kalau modal Dulu Di Awal kita modal jersey Itu 700 ribu Kita dapet tuh Satu lusin Nah satu lusin tuh Kita puter loh Jadi belum kita ambil untung Selama beberapa bulan Kita puter-puter Modalnya Dan Ya kendalanya memang Karena Memang Si jersey ini tuh Dulunya mahal gitu Dan kita coba Memperkenalkan Ini ada loh Barang yang bisa kita Beli dengan harga murah Kualitasnya juga lumayan bagus gitu Gak kalah sama yang original Ya kalau Yang lainnya paling Di online Karena dulu tuh Market class belum ada Kita cuma mengandalkan Facebook Terus kepercayaan orang Terlebih itu Ini penipuan atau enggak gitu Dan sampai tuh Satu ketika Kita pernah kirim barang Waktu itu Pake ekspedisi Tapi barang itu gak sampai Lalu udah kita kirim resinya Kita udah buktiin Apa namanya Foto kirim barang produknya Resinnya udah ada Tapi barangnya gak sampai Nah Itu tuh salah satu kendala kita tuh Titik terendah saya itu di tahun 2017 Sempet dua kali Ke jebolan toko Kemalingan Satu kali Kehilangan motor Dan itu salah satu aset Termahal saya Waktu itu Cuma Saya gak mau Apa ya Gak mau marah Sama Allah Waktu itu Ya kondisinya memang Campur aduk ya Di saat kondisi memang Lagi bangkit-bangkitnya Kehilangan aset Sampai Bener-bener yang Dari nol lah Dari nol kita coba bangkit lagi Cuma saya yakin Allah itu Gak akan Menguji Umatnya melebihi batas Saya gak punya apa-apa Waktu itu 2017 Sedangkan istri saya itu Tujuh bulan Waktu itu Persis di tujuh bulan istri saya Saya ngasih kado Kehilangan aset Termahal saya Ya saya cerita Apa adanya Sama orang tua Dan saya sadari Kalau Usaha itu Belum ada ridho Dari orang tua Selama 2013 Sampai 2014 Orang tua saya Ini coba Difokusin Coba difokusin Tapi jangan Libatin Remaja masjid Karena remaja masjid Ya Agak Ngeri-ngeri Takutnya Saya tuh Dianggap Menyalahgunakan Atas nama masjid Waktu itu Dan Saya juga Waktu itu Coba pinjam uang Di saat titik nol itu Pinjam uang Ke salah satu bank Dengan modal Cuma BPKB Yang saya pikir Itu bisa ngangkat Panglima sablon Untuk bisa lebih bangkit Tapi ternyata Enggak Dari pinjaman uang itu Ternyata saya Semakin terkuruk Tepatnya Di bulan September Itu Tagihan udah Sangat mencekik Uang Saya Enggak punya uang Sama sekali Uang seribu juga Saya enggak punya Waktu itu Cuma bisa Alhamdulillah Waktu itu cuma ada beras Yang penting bisa makan Hari ini Untuk hari esok Saya enggak tahu Dan Terserah Allah Saya mau diapain Waktu itu Cuma waktu itu Saya berjanji sama Allah Ya Allah Jadikan riba ini Jadi musuh besar saya Saya enggak ingin Kembali lagi Ke riba Karena Cukup udah Karena dengan Uang yang saya pikir Bisa Mengembalikan Usaha saya bangkit Tapi ternyata Malah semakin ambruk Uang Uang pinjaman Ternyata Enggak jadi apa-apa Tapi Pas Di bulan Oktober Karena saya coba bersabar Di waktu itu Ada kabar Kalau saya mau diberangkatin umroh Sama salah satu Tetangga saya Haji Ayub namanya Istri saya itu Tepat 8 bulan Jadi bulan September Istri 7 bulan kalau enggak salah ya Nah Di 8 bulan Istri Saya dapat kabar Saya mau diberangkatin umroh Sama salah satu Tetangga disinilah Orangnya dermawan banget Cuma saya enggak mau Enggak mau apa ya Enggak mau coba Berangkat sendiri gitu Karena Posisi Posisi saya memang benar-benar Di titik nol Enggak punya apa-apa Tiba-tiba Tiba-tiba saya mau diberangkatin umroh Saya kesana mau Jajan apa Misalnya mau bekal apa gitu Saya kesana Saya coba Alihin ke orang tua Pak Ini buat Ibu saya aja gitu Kayaknya Ibu Lebih berhak lah Dari saya gitu Enggak ini mah Buat Rian katanya Ini buat Rian Berangkat umroh Nanti seluruh biaya Bapak tanggung katanya Sampai Rian Nanti mau beli apa Di sana Ditanggung katanya Mbak Jayo Ya saya sujud syukur Waktu itu Karena Di terpuruknya saya Allah menghibur Kembali lagi Mimpi Saya bermimpi Waktu lagi Jadi rumah jemaskan Masjid Mau bisa umroh Dengan uang sendiri Tapi Allah punya Cara lain Allah ngeberangkatin saya Di saat kondisi saya Memang bener-bener rapuh Jadi Allah seakan-akan Itu bicara Enggak usah Berharap sama manusia Cukuplah berharap Sama Allah SWT Nah mulai dari situ Saya minta ridonya Allah Minta ridonya Ibu Mak Kalau emang Ngijinin Rian berangkat umroh Di bulan November Di bulan November Tepatnya tanggal 11 November Saya berangkat umroh Atas ridonya Orang tua Mungkin Saya dulu Lagi anak muda Saya Ya bandel lah Termasuk anak muda yang bandel Masih suka tongkrong sana Tongkrong sini Ngelakuin maksiat Segala macem Tapi kok Allah Ngasih saya gitu Mungkin sebagai salah satu Menghapus dosa kali ya Dari riba yang udah saya jalanin Berbagai macam maksiat Yang udah saya jalanin Allah pengen Ngapus dosa-dosa saya nih Di tanah suci Mungkin Tujuan Allah itu kali ya Dan berharap dengan ridonya orang tua Sampai saat ini Di bulan Di tahun ini ya 2020 2022 Usaha saya semakin bangkit Atas berkat Ridonya Allah SWT Jadi Waktu Keinginan saya Emang mau bangkit gitu ya Berawal dari mimpi Kembali lagi Berimajinasi Kalau tahun ini Saya harus punya ini Contoh tahun ini Saya Mau punya workshop sendiri Yang dulunya cuma Dari tenda Tenda-tenda pinggir jalan Terus Ke toko Dan saya pengen punya workshop sendiri Gitu Saya coba Bermimpi itu Dan alhamdulillah Dikasih jalannya sama Allah Melalui pelatihan-pelatihan Yang diadakan sama Dinas kota waktu itu Saya coba daftar Dan disana saya Terasa termotivasi Kenapa? Ternyata tuh Yang saya lakukan selama itu Cuma dagang Jual beli hari ini Keuntungannya untuk hari esok Jadi udah habis gitu aja Gak bisa bangkit gitu Karena saya sadari Usaha itu Akan mati pada sendirinya Kalau kita tidak Coba Apa ya Coba menelurkan Ke teman-teman Anak muda Ke ibu-ibu Gitu Jadi Jangan berpatokan Puas untuk hari ini aja gitu Dan pelatihan Wira usaha itu Mencoba Merubah mindset 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 saya ya Dan Saya coba praktekan kembali Hasilnya sangat luar biasa Alhamdulillah Karena saya juga pengen Bermanfaat buat orang lain Kita coba Ajak teman-teman Anak-anak muda Orang tua Ibu-ibu sekitar lah Ibu-ibu tetangga Itu kita coba berdayakan Daripada mereka Gosip-gosip Yang gak karuan kali ya Kita coba ajak kesini Dan packing-packing barang Karena ibu-ibu tuh memang Teliti ya Hitungannya tuh Dibanding sama Anak-anak muda Dia hitungannya lebih Tepat Kerjaannya juga lebih cepat Dan kalau ada customer yang minta cepat Kita panggil tuh ibu-ibu Misalnya kayak Contohnya Kayak BUMN RSP Pat Mautin ini Dia minta kerjaan Kurang lebih satu minggu Untuk pengerjaan 7500 Pichis Anak-anak muda yang kerjain Nah ibu-ibu yang Packing-packing Karena anak muda Cenderung Lebih suka Pekerjaan yang Agak kasar-kasar Contohnya kayak sablonnya Sablonnya anak muda Dan butuh tenaga Memang Nah kalau ibu-ibu Kita coba Masukin ke Tim packing kita Bisnis Atau usaha Sablon Di tahun 2022 Sampai 2023 Atau di tahun-tahun inilah Lagi bagus-bagusnya Karena kenapa Kalau kita udah mulai Buka usaha ini Orang sekililing kita Atau keluarga kita lah Dari hal-hal yang terkecil dulu Keluarga Sampai nanti ke kelurahan Mungkin ya Makin besar Orang udah pada tau Kita buka usaha sablon Mungkin di 2023 Kita bisa Dapat hasil nih Karena Udah mulai banyak Event Terlebih dari Setelah Udah kita boleh Lepas masker ya Itu banyak Event-event Baik event Yang Tadinya sekelas keluarga Family gathering Sampai event-event PT Itu bikin Berbagai macam Kegiatan Nah itu butuh Aksesoris Kayak kaos Terus Apa namanya Pin Itu Itu udah Jadi makanan tuh Untuk di tahun-tahun ini Karena Jadi kebutuhan pokok Buat Penyelenggara event Nah Penting banget Buat Anak muda Yang mau bikin Usaha ini Karena Kedepannya juga Bakal ada Partai-partai Partai-partai Yang mau Mencalonkan diri Itu Jumlahnya Nggak main-main Bisa ratusan Sampai ribuan Jadi mulailah dari sekarang Jangan mulai tahun depan Karena mulai dari sekarang ini Kita dapat Sesuatu nih nanti di 2023 Sesuatu yang sangat besar Buat temen-temen yang mau order Bisa langsung hubungi Contact person kami Nanti Nanti Ada Medsosnya juga Seperti Instagram Tik Tok Yang lagi kita Taikin memang Di Tokopedia juga ada Sofi ada Dengan nama Panglima Sablon Nanti disitu ada Nomor kontak admin Silahkan hubungi adminnya Anak muda itu Punya potensi Luar biasa Bermimpi Jangan pernah takut jatuh Karena anak muda tuh Suka takut melangkah Ada narasumber Yang pernah Saya denger Kamu tuh Kalau untuk Mencapai sesuatu Jangan takut Gimana kamu mau capai Sesuatu gitu kan Kalau kamu udah takut duluan Gitu Nah saya coba tuh Karena Di pelatihan-pelatihan itu Yang tadinya Cuma biasa-biasa aja ya Tapi ternyata Itu bisa Memotivasi kita Yang tadinya Cuma usaha yang Pinggir jalan Ternyata kita bisa Punya cabang Nah kita bisa Punya pendamping Di pelatihan itu Karena Kita tuh Suka merasa mentok Mau kemana nih Usaha kita Mau dibawa kemana Nah pendamping itu Kalau kita udah Sharing Pendamping itu bisa Ngarahin kita Misalnya Lu harus coba ini Lu harus coba ini Rumus ini Coba dicoba Karena bisa jadi Rumus itu Atau Hal-hal tersebut Kita belum praktekan Dan di pelatihan itu Saya coba Ya dari Pemateri ya Usaha itu Jangan mati Kalau kita mati Jadi Paham ya maksudnya Kalau kita Mati Usaha kita nih Jangan ikutan mati nih Harus ada penerusnya Kalau saya itu Orang yang Gak pernah lelah Bermimpi Meskipun mimpi itu Mustahil buat saya Seperti salah satu Contohnya tadi Saya gak punya uang Tapi pengen umroh Nah Allah tuh tau Di kondisi kita Walaupun kita gak punya Apa-apa Allah punya apa-apa Saya sedang miskin Allah maka kaya Jadi jangan pernah bermimpi Jadi orang biasa Bermimpilah Buat bermanfaat orang banyak Bermimpilah Untuk bisa Punya cabang banyak Jadi jangan bermimpi Tentang hal yang rendah-rendah Bermimpilah Walaupun hal itu mustahil Dan jangan lupa Kejar mimpi itu Karena Allah Pasti akan membantu kita Bermimpilah 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 Bermimpilah